selamat menikmati biar selalu keliatan fresh gitu kalau di sekolah jadi produk-produknya itu affordable dan aku juga bakal kasih rekomendasi-rekomendasi produk dari aku juga dan itu bakal cepat karena kalau ke sekolah kita juga gak perlu jadi kalau ke sekolah itu kita gak punya banyak waktu buat makeup atau buat skincare-an gitu jadi aku pakai produknya gak terlalu banyak jadi langsung aja ke videonya jadi produk-produk yang bakal aku pakai udah aku taruh di dalam pouch ini jadi produknya itu gak banyak-banyak banget karena kalau buat ke sekolah kayaknya kita gak praktis kalau kita pakai banyak-banyak produk buat wajah kita jadi produk pertama yang bakal aku pakai kalau aku pergi ke sekolah itu adalah sunscreen ini tuh wajib banget buat dipakai kalau mau keluar rumah yang lagi aku suka sunscreen itu dari L'Oreal ini tuh L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh dari sunscreen L'Oreal ini tuh SPFnya 50 PA++++ nah SPFnya itu lumayan tinggi 50 biasanya SPF 50 itu ketahanannya 50 x 10 menit jadi ketahanannya sekitar 500 menit gitu jadi itu lumayan lama dan kalau aku saranin sih kita tuh pakai SPF yang 30-50 buat dipakai keluar-keluar gitu sunscreennya itu oil free jadi dia gak bakal bikin luka kita tuh makin berminyak dan ini tuh mencegah kekusaman dari muka kita karena biasanya kalau buka yang berminyak itu kelihatan lebih tusang dan sunscreen lainnya yang lagi aku suka juga itu dari Mamonde ini tuh Mamonde Everyday Sunstick jadi bentukannya itu kayak stick gitu kayak gini terus makanya tinggal dioles di wajah kita kalau yang ini bentukannya kayak krim jadi tinggal diratain ke seluruh wajah biasanya aku pakai yang L'Oreal ini tapi ini kayaknya udah mau habis gitu udah habis karena seringan aku pakai biasanya aku pakai sunscreen itu agak banyak tapi ini karena udah habis jadi mau banyak juga gak bisa gitu kan aku pakai sisa-sisanya aja aku pakai sunscreen itu banyak karena menurut aku buat melindungi poin kita dari sinar matahari itu perlu sunscreen yang banyak jadi aku pakainya lumayan banyak aku bakal kebelakangin dulu jebaknya buat ratain sunscreennya jadi ini jadi bulat banget oh my god selanjutnya aku pakai tone up cream ini tuh dari Pons dan aku suka banget ini tuh adalah botol ketiganya aku dan duanya tuh udah habis fungsinya itu buat mencerahkan kulit kita seketika gitu biar gak keliatan kusang dan ini tuh juga ada SPF-nya kalau gak salah ini tuh SPF 30 gitu jadi dia bakal ngelindungin kulit kita juga dari sinar matahari ini bakal bikin kulit kita tuh cerah seketika gitu tapi dia gak bakal bikin koin kesel eshi karena lama-kelamaan dia bakal menyatu sama warna kulit kita dan Pons tone up cream ini tuh dia juga gak berminyak gitu jadi dia tetap bikin muka kita tuh lembab tapi dia gak bikin berminyak parah dan gak juga bikin yang keset banget biasanya aku pernah pakai tone up cream yang bikin muka kita tuh kayak keset banget kayak kering banget gitu sedangkan ini dia tetap mengembabkan tapi dia gak bikin yang berminyak jadi aku suka banget sama tone up cream ini terus dia gak bikin muka kita tuh jadi abu-abu aku suka banget sama ini beneran kadang aku cuma pakai ini aja karena dia udah ada SPFnya tapi kalau menurut aku sebenarnya itu masih belum cukup jadi emang harus pakai sunscreen dulu baru pakai tone up cream kadang aku juga pakai tone up creamnya dulu abis itu aku pakai sun stick ini jadi aku pakai ini setelah tone up cream tapi biasanya aku cuma pakai satu sunscreen aja kalau misalkan aku pakai ini aku gak pakai L'Oreal tadi tapi kalau aku pakai L'Oreal itu aku biasanya gak pakai tone screen ini lagi nah ini tuh aku suka bawa ke sekolah karena gampang banget makainya kan abis zuhur biasanya aku langsung touch up pakai ini jadi biar kulitnya tetap terlindungi dari sinar matahari tuh mukanya jadi cerah terus ini bakal menyatu sama warna kulit jadi dia gak bakal keliatan demkul apa gimana terus selanjutnya biasanya aku langsung pakai bedak tapi disini aku bakal pakai blush dulu misalkan kalau kalian ada yang pengen pakai blush ke sekolahnya tapi kalau aku saranin sih jangan pakai blush tapi ini karena aku lagi bikin video jadi agak ekstra gitu jadi aku bakal pakai blush oh ya disini aku pakai lip tint lip tint dan bisa juga dijadikan blush gitu dari Pixi harganya murah banget dan ini sangat aku rekomendasiin ini tuh yang warnanya 03 dead orange aku suka sama warnanya karena dia tuh keliatan natural banget dia kayak cair banget jadi dia langsung nyerap ke kulit gitu langsung nyatu sama kulit gak keliatan banget kalau kita pakai blushnya setelah itu aku bakal pakai bedak bedak yang paling aku suka ini tuh dari Maybelline Maybelline Fit Me Bruce Powder ini tuh yang warnanya nomor 10 Fair Light tapi kalian juga bisa pakai bedak Mars karena itu menurut aku bagus banget kalau buat remaja karena dia juga ada kayak obat buat jerawat gitu disana tapi aku lupa dia ada di kamar aku dan aku lagi banggar ngambilnya kalian bisa pakai bedak Mars karena menurut aku itu cukup nahan minyak gitu dan juga dia itu cocok buat yang kulitnya jerawatan gitu dan juga bedak bayi juga bisa tapi aku lebih rekomendasiin bedak Mars makanya gak usah terlalu banyak nah pakai bedak ini tuh dia bakal nahan minyak dan gak bikin muka kita tuh cepet kusamnya selanjutnya biar gak pucet-pucet banget kalian bisa pakai lipstick atau lip cream gitu atau juga bisa pakai lip tint tapi kalau di sekolah kalian gak dibolehin kalian gak usah pakai disini aku mau pakai lip cream ini tuh dari Maybelline dan ini tuh udah muluk banget packagingnya ini tuh Maybelline Super Stay 24 Hour Matte Ink yang warnanya 210 Versatile aku suka banget sama ini dia tuh tahan lama banget jadi kalau pakai ke sekolah gitu dari pagi sampai sore dia gak bakal ilang gitu lip creamnya jadi ini awet banget pakainya dikit aja dibilangnya pakai jari aja biar gak jelas pakai lip creamnya udah kayak gini aja sebenernya udah cukup juga tapi kalau kalian yang biasanya harus mengalis dulu aku saranin sih cuma pakai brow mascara aja tapi bagusnya sih gak usah pakai ini kalian cukup kayak tebelin alis kalian aja aku ada videonya tentang cara tebelin alis dan tebelin blue mata dan juga manjaminnya jadi kalian gak perlu pakai mascara dan gak perlu bikin alis gitu kalau buat pergi ke sekolahnya aku bakal taruh link videonya di description box jadi kalian bisa cek description box dan juga produk-produk yang aku pakai bakal aku masukin di description box jadi kalian bisa cek di sana aku bakal pakai brow mascara dari Maybelline dan pakainya sedikit aja kita gak mau jelas banget kan ini tuh fungsinya buat ngehold alis kita jadi biar alisnya tuh gak lari kemana-mana gitu biar rapi terus dan agak berisi juga dan selanjutnya aku bakal jepit bulu mataku aku gak bakal pakai mascara karena bulu mataku udah lumayan panjang dan tebel jadi cuma perlu dilentikin aja dan aku juga bakal rekomendasi lip tint yang menurut aku bagus kalau dipakai buat ke sekolah ini tuh ada dua yang pertama dari pixie ini tuh ngelembapin banget jadi dia gak bakal bikin bibir kita tuh kering dan aku sangat merekomendasikan ini yang aku suka itu warnanya 03 dead orange terus warnanya gak terlalu jelas banget kalau kita pakai lip tint makanya aku suka ini terus yang selanjutnya dari Emina dari Emina ini tuh warnanya agak lebih keras daripada yang pixie ini ini tuh yang warnanya 02 sun glow aku suka ini karena dia tuh tahan lama banget ini salah satu lip tint yang paling tahan lama yang pernah aku coba selain tah lama yang dari Emina ini tuh juga ngelembapin dan gak bikin bibir kita tuh pecah-pecah aku bakal swatch lip tintnya ini tuh yang dari pixie dia agak lumayan kayak gel gitu ini tuh yang dari Emine yang Emine tuh lebih cair dari yang pixie buat kalian yang minyakan banget mukanya kalian bisa pakai ini ini tuh oil control film dari clean and clear jadi ini tuh bisa buat minyak-minyak yang ada di wajah kita sebentar diginiin nanti minyaknya bakal diserap sama kertasnya dan produk-produk yang biasanya aku selalu bawa itu aku taruh disini yang pertama itu ada sunscreen ini tuh wajib banget dibawa karena kita tuh harus touch up gitu kayak sekali 5 jam atau 6 jam gitu kita harus pakai sunscreen lagi biar kulitnya tetap terlindungi dari sinar matahari terus habis itu ada Ponce Tone Up Cream aku suka pakai ini karena kalau mukanya udah lumayan kusam gitu dipakai ini mukanya jadi cerah lagi dan selanjutnya ada penjepit bulu mata tapi aku udah jarang banget bawa ini sekarang karena kemarin itu aku abis last lifting jadi bulu matanya udah lentik gitu jadi jarang aku pakai ini tapi kalau buat yang bulu matanya turun banget kalian bisa pakai ini karena sebelumnya aku biasanya pakai ini terus aku biasanya bawa ini terus jadi aku sering pakai ini jadi segitu dulu video buat kali ini aku harap kalian suka sama videonya jangan lupa di like, comment, and subscribe and I'll see you guys in my next video bye bye